Seda Rallun, kebakaran lahan terjadi di kawasan Panggoy Kecamata Muara II Loks Mawik pada Rabu 20 Juli 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Luas lahan yang terbakar kali ini sekitar 1 hektare. Namun saja akibat lokasi kebakaran sangat dekat dengan pemukiman masyarakat, api pun sempat menyambar pelafon bagian belakang 1 unit rumah warga. Danru pemadam kebakaran kota Loks Mawik, Ridwan, menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan adanya kebakaran lahan sekitar pukul 15 lewat 10 waktu Indonesia bagian barat. Mereka langsung mengerahkan 2 unit damkar ke lokasi kebakaran tersebut. Saat tiba ternyata lokasi kebakaran berada sangat dekat dengan rumah warga. Bahkan api sudah mulai menghanguskan pelafon bagian belakang 1 rumah. Dalam tempo 1 jam, api pun baru berhasil dipadamkan. Rumah warga yang berada di dekat lokasi kebakaran pun selamat. Proses pemadaman melibatkan pihak TNI Polri, sejumlah relawan ERPA, masyarakat, dan rapi. Pada hari Rabu, tanggal 20 bulan 7, telah terjadi kebakaran di desa Panggui, Lorong Putroiju. Luas lahan yang terbakar, perkiraan cuma 1 hektare. Dari Luxemaui, Siful Bari, Serambion TV.